Intro Dalam reses anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Hasan yang dilaksanakan di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berderima aspirasi masyarakat setempat terkait sungai Moluupo yang sering meluap hingga kelahan pertanian yang menyebabkan hasil tanam menyusut bahkan gagal panen. Persoalan ini disampaikan langsung oleh Kepala Kelurahan Sudianto. Pada saat banjir, ini sungai, namanya sungai apa ini? Boluupo, Pak. Saya saksikan sendiri, Pak. Wilayah sini, Pak, sampai di Buku Buku, Pak. Kepala, Pak. Saya donkro sampai setengah 15, Pak. Tidak cepat surut, Pak. Itu nanti pagi jam 6, Pak. Pada saat surut, sampai di Dalusan, Pak. Pada saat hujan, sungai dari Alokobo, Pak. Cuma lewat begini, Pak. Tidak langsung berdanam. Jadi, sawah-sawah disini, Pak. Ya, cuma lewat begini, Pak. Menanggapi persoalan tersebut, Fadli Hasan memberikan penjelasan jika saat ini pemerintah daerah provinsi sedang melakukan revitalisasi danau Limboto yang fungsinya bisa menampung air dari anak sungai yang di kabupaten dan kota Gorontalo sehingga masyarakat terbebas dari persoalan banjir. Dengan itu, di pintu air taporu itu masalah masih ada mengenai pembebasan lakan. Yang sampai saat ini terakhir kita update, tapi kalau itu sudah selesai, itu pintu air sudah bisa dibuka dan air itu bisa mengalir. Jadi saat ini, danau ini kan ada proyek yang dari kementerian, yaitu di bawah balai sungai ya. Di bawah balai sungai. Nah persoalan, di sini sudah selesai semua. Yang masalah itu di ujung. Yang daerah air mau keluar. Yang air mau keluar itu, belum bisa dibebaskan semua lokasi karena air ini kan mau minta jalan. Tapi dia provinsi dulu. Kalau banjir kan tidak pakai provinsi, dia lewat. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Akhirnya daerah yang sekitar Bolihuwangga, Hutabohu, sampai dengan di sana, yang alirannya itu, semua itu sulit untuk keluar airnya dari situ. Jadi air sungai, air danau ini sudah tidak mampu lagi menampuk air yang datang. Jadi dia cuma tak putar. Bohehelia putaran di situ terus. Akhirnya menunggu lagi, dia meresal. Baru bisa kering, kata ayah tadi. Berapa jam? Hampir 12 jam kalau tidak salah ya. Dari malam sampai jam 6 pagi kan. 12 jam. Nah ini penting, karena kenapa? Dengan adanya pembangunan gor di atas. Mau tidak mau, suka tidak suka, air itu agak kencang ke bawah. Betul tidak? Betul. Karena prinsip di Indonesia itu, di mana ada jalan, di situ ada kehidupan. Aspirasi lain yang juga diterima saat itu, yakni berupa perbaikan kantor lurah, bantuan ayam dan sapi perorangan, serta modal usaha. Faddi Hasan mengatakan, aspirasinya akan dihimpun dan dibahas dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!